Intro Kenangan waktu kecil saya tentunya bahwa saya mengalami puasa berbulan tahun itulah di desa tentunya, di sebuah desa di Takran jadi waktu kita di masa Ramadan, tentunya hampir kita tiap hari adalah tidur di masjid yang hanya beralaskan haptikar yang untuk pemungkus jenazah dan kita berbantal adalah kayu kenapa kita harus tidur di masjid? karena kita setiap hari jam 1 harus membangunkan orang-orang yang mau sahur di satu desa sehingga kita memang jam 1 kita sudah keliling pakai obor kita ketika sudah selesai tentunya, kita baru pulang ke rumah dan nantinya kita lanjutkan sholat subuh di masjid masa kecil saya tentunya selain adalah kita membangunkan orang-orang yang mau sahur tentunya kita memang tiap hari kita harus menjalankan syariatnya yaitu ngaji, terus kita juga harus apa itu sholat malam dan itu kita lakukan di masjid apalagi pada hari-hari malam kurkuran itu full kita memang kita sholat tasbih itu kita lakukan di masjid waktu itu adalah ketika SD, SMP kita jengkel banget karena kita masih anak-anaknya, masa anak yang dipaksa untuk bagaimana menjalankan syariatnya kita mungkin masih harus bersenang-senang, masih bermain atau nampak adalah itu bermainnya berkurang ketika romadhan saya sering melakukan bahwa ngaji itu adalah kita lakukan setelah maghrib sama sebelum sholat subuh adalah itu biasanya adalah kita memang kita bangun sudah jam 3 kita akan melakukan sholat tahajud tentunya dan itu sholat tahajud kita lakukan di rumah tapi ketika bulan puasa, ini berbeda sholat-sholat yang dulu kita lakukan di rumah maka itu kita pindahkan di masjid karena memang pahalanya lebih besar di masjid karena itu adalah rumah Allah kita memang banyak dikir, banyak sholawat banyak itikaf, ala itu itu yang kita lakukan ala itu itu banyak aktivitas yang kita lakukan di masjid karena saya pernah kena covid ya itu pun saya kena covid di bulan romadhan pada tahun 2020 masih ngebetul bahwa waktu itu adalah orang mendengar covid adalah sangat takut sangat takut sehingga saya waktu awal pada tahun 2020 akhir romadhan akhirnya saya diberi cobaan oleh Allah yaitu saya diberikan covid waktu itu adalah itu varianya beta masyarakat masih mengejuzmen bahwa covid ini adalah penyakit yang sangat menakutkan buat saya tentunya bahwa itu lebih bermakna karena apa? karena waktu itu saya tidak disadarkan selama tiga hari dan ketika sadar waktu itu adalah saya menangis ya Allah kenapa engkau turunkan penyakit itu pada kami padahal hambamu ini selalu menyembah pada engkau ya Allah selalu menjalankan syariatmu ya Allah tetapi Allah menggariskan bahwa ternyata waktu itu saya memaknai bahwa saya seorang nubroho maka harus mengajinya menjalankan syariatnya harus lebih dan saya masih ingat bahwa mungkin waktu itu saya menjalankan mungkin waktu itu karena mungkin orang lain atau mungkin karena dilihat orang tetapi saat sekarang tentunya kadar keimanannya sudah ikhlas sudah pasrah itulah yang saya alami pada masa-masa covid ini maka saya mengajak semuanya tentunya bahwa masa covid ini menjadi refleksi pada kita bahwa Tuhan itu ada Tuhan itu tidak harus katakanlah kita menyembah pada Tuhan harus dilihatkan pada orang tidak harus diperlihatkan harus apa berame-rame tapi ternyata kita covid bahwa itu harus istikrok berdiam diri merenung bahwa Allah akan murka ketika kita menunjukkan hal-hal yang notabene tidak dikendaki oleh Allah betul jadi setelahnya adalah dengan covid ini Allah memberikan cobaan kepada umat manusia saya sudah coba hampir semuanya itu coba Allah adalah maha segalanya Allah adalah memberikan kekuatan yang sangat dasar walaupun manusia bisa beraktifitas bisa inovasi berpacem-macem sehingga bisa menyamai Allah tetapi inilah kekuatan Allah dengan pandemi ini yang tidak bisa menyengalahkan segala-galanya marilah di bulan Ramadan ini kita menjalankan syariatnya sepenuh hati seikhlas hati insya Allah bahwa mudah-mudahan pada Ramadan ini kita sudah dua tahun Ramadan yang oleh pemerintah itu tidak dibolehkan untuk sulat rawek dan kalau diperbolehkan pun sangat terbatas sekali maka pada tahun ini Ramadan ini bahwa kita diperbolehkan untuk sholat terawih di masjid itikaf di masjid dan itu tanpa jarak maka marilah kita bersyukur pada Allah marilah kita selalu ingat pada Allah marilah kita menyembah pada Allah marilah kita menjalankan syariatnya pada Allah Allah di Al-Quran sudah mengatakan fafirulillah kembalilah ke jalan Allah ini waktunya mari kita sama-sama pada Ramadan ini kita semuanya kembali kepada Allah lari pada Allah karena Allah adalah mahasgalanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati